Banyak pasal kontroversial, mulai dari penghinaan presiden sampai kumpul kebo. RKUHP akhirnya tetap diketok juga. Kemarin, DPR akhirnya mengesahkan RKUHP dalam rapat paripurna bareng pemerintah. Interupsi dari fraksi PKS dan Demokrat sempat mewarnai sidang itu. Iskan Lubis dari PKS sempat mau ngasih catatan terkait pasal penghinaan pemerintah dan lembaga negara. Tapi omongannya dipotong Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko, selaku pimpinan rapat. Kandu mulut berlanjut sampai akhirnya Iskan walk out. Iskan bilang PKS khawatir pasal itu merampas hak rakyat dalam mengkritik pemerintah. Dia pun menyatakan bakal gugat KUHP ke MK. Kalau Demokrat sih setuju RKUHP disahkan, tapi minta jangan sampai undang-undang ini jadi alat kriminalisasi. Sehari sebelum diundangkan, sebenarnya juga masih ada demo penolakan dari Koalisi Masyarakat Sipil. Nah, pasal mana lagi ya di KUHP yang mengundang kontroversi? Terus, kita bisa apa dengan KUHP baru ini? Simak selengkapnya di Kumparan.